Sikora la onso sikora Apa itu luar negeri? Luar negeri itu berada di luar pulau sana Mereka tinggi-tinggi, kulitnya juga putih-putih Bahasanya mereka beda dengan kita Mereka menggunakan bahasa Inggris Kenapa pelajaran bahasa Inggris belum diajarkan di sekolah kita? Sabar, besok kalau kamu sudah di SMP akan ada pelajaran bahasa Inggris Meskipun aku tinggal di pulau Terpencil Tekadku untuk menjadi orang besar suatu saat nanti tidaklah surut Huguwa bukan sekedar tatakan biasa Huguwa adalah tatakan hidup bagi semua orang yang membutuhkan Suatu saat nanti aku harus menjadi insinyur dan bisa keliling dunia seperti Bung Karna Kawan-kawan, bangsa kita sudah lama dijadah Untuk itu, mari kita nyatakan kemerdekaan kita Merdeka Lepas sekali Huguwa, pintar sekali dia Anak itu mirip sekali sama Pak Labosa, ayahnya Huguwa, kau harus mulai belajar mencintai alam ini Jika kita menebang satu pohon, kita harus menanam dua sampai tiga anak pohon Di daerah yang terdiri dari gugusan karang yang tandus dan batu bertanah ini Aku dan saudara-saudaraku harus bekerja keras membantu nenek Bagi penduduk Tomia, laut adalah sahabat dan sumber kehidupan Aku sangat mengagumi keindahan bawah laut pantai di daerahku Di sini aku bisa menyaksikan ikan-ikan dan terumbu karang yang sangat indah Ih Huguwa, eh Lahaboh, sedang apa kau di sini? Aku habis mengantar ayah ibuku, mereka baru saja menengok aku Wah, kau pasti senang ya Lahaboh, ayah ibumu bisa menengokmu setiap saat Sedangkan aku Ah jangan begitu Huguwa, kau lebih beruntung karena punya otak yang cerdas Ya sudah, aku lanjutkan kerjaku dulu ya Ibu sudah bertanya kepada Lahaboh Iya, kemarin kamu tidak sekolah lagi Jadi ibu panggil Lahaboh, tapi dia bilang supaya ibu tanya langsung ke kamu Ibu, saya janji nilai saya akan 10 Kalau nilai saya di bawah 10, tak apa-apa Kalau ibu bilang saya bolos Ah, kau ini Pekerjaan sebagai kulipi labuhan terus aku jalani Alhamdulillah, ketika aku naik kelas 3 SMA, aku naik pangkat Kini aku tak lagi menjadi tukang angkut barang Tapi menjadi mandor para buru pelabuhan Saat ini, aku sudah menyandang gelar Insinyur Pertanian Setelah menyelesaikan SMA di Bau-Bau Aku melanjutkan kuliah di Universitas Haloleo Gendari Dunia politik mulai aku selami Hingga aku melembagakan diri Dalam partai politik demi cita-cita memimpin daerah ini Hingga aku dapat membawanya menjadi kawasan unggul Sebagaimana potensi sumber daya yang dimiliki Untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!